Kembali di Kompas Petang, Saudara Arab Saudi akhirnya memutuskan ibadah haji tahun ini tidak akan dibatalkan. Akibat pandemi COVID-19, haji diperbolehkan hanya untuk jumlah jemaah yang sangat terbatas. Stasiun televisi pemerintah Arab Saudi mengumumkan bahwa kementerian haji dan umroh Arab Saudi hanya memperbolehkan orang-orang dari berbagai kebangsaan yang sudah lama tinggal di negara itu untuk beribadah haji. Pemerintah Arab Saudi tidak merinci berapa orang yang diizinkan untuk berhaji. Ritual ibadah haji yang tahun ini jatuh sekitar akhir Juli biasanya diikuti oleh sedikitnya 2 juta muslim dari seluruh dunia. Arab Saudi tidak pernah membatalkan ibadah haji selama hampir 90 tahun negara ini berdiri. dan juga diantらし hölldy menепulkan boyam pada hemat hal yang toda sesuaih dalam kamu dan selama hak морadah kemudian dengan 42 jail. Menanggapi keputusan Arab Saudi, pemerintah Indonesia mengapresiasi Arab Saudi mengedepankan keselamatan jemaah haji. Menteri Agama Fahrul Razi menyatakan di tengah pandemi, keselamatan jemaah patut dikedepankan dan ikhtiar menjaga keselamatan jemaah adalah hal utama. Atas pengumuman pemerintah Saudi Arabia tersebut, Menteri Agama atas nama pemerintah Republik Indonesia menyatakan dapat memaklumi dan menghargai keputusan itu. Yang sangat sejalan dengan keputusan yang telah diambil pemerintah Republik Indonesia untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji Indonesia pada tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan jemaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Indonesia dan semua bangsa di dunia dari pandemi COVID-19. Lebih lengkap terkait keputusan Arab Saudi untuk membatasi jemaah haji 2020, kita sudah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftul Abu Gabriel. Selamat sore waktu Indonesia, selamat siang waktu Arab Saudi Pak Agus. Selamat siang, Assalamualaikum Wr. Wb. Mbak Friska. Waalaikumsalam Wr. Wb. Pak Agus, jadi pembatasan ini detailnya seperti apa? Sampai hari ini kami mendapatkan informasi atau jukla dari Kementerian Dalam Negeri Saudi, juga belum ada dari Kementerian Luar Negeri Saudi, dan juga Kementerian Haji dan Umrah. Hanya saja empirically, di Saudi ini dikenal setiap musim haji ada dua kelompok, yaitu Huja Jugdahil, ini adalah jemaah haji yang berasal dari inside Saudi, dari dalam negeri Saudi, baik itu warga negara Saudi sendiri, ataupun para ekspatriat dari semua negara. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah Huja Jugdahil Horij, atau jemaah haji dari luar. Nah, dalam keputusan atau Al-Amru, Al-Malaki, dekret raja yang kemudian diumumkan oleh Kementerian Haji dan Umrah ini, setelah mendapatkan masukan dari Komisi Tinggi Haji Saudi, maka diputuskan untuk tetap melaksanakan event besar ibadah haji ini dengan jumlah yang amat sangat terbatas. Saya terjemahkan dengan amat sangat terbatas, karena redaksi yang dipakai dalam Al-Khoror atau ketetapan tersebut, keputusan tersebut, dengan memakai kata-kata, biadahin mahdudahin jiddan, dengan jumlah terbatas, sangat-sangat terbatas. Jadi, dalam bahasa Arab, kalau ada kata jiddan itu berarti sudah maksimal, sangat-sangat terbatas. Artinya, saya meyakini bahwa tidak semua warga negara Saudi dan juga para ekspatriat yang tinggal di Saudi bisa melaksanakan haji semuanya. Karena apa, WNI sendiri itu jumlahnya di sini sekitar 1 juta dan yang terdaftar 350 ribu. Tidak mungkin kalau mereka semua berbondong-bondong, apalagi dalam kondisi wabah pandemi virus corona ini. Begitu, Mbak Rizka. Pak Agus, sejauh ini apa sudah ada WNI yang tinggal di Arab Saudi, yang sudah mendaftar ke pemerintah Arab Saudi untuk ibadah haji? Belum ada, sistemnya belum dibuka. Cuman empirically, para WNI atau para ekspatriat atau bahkan para diplomat, kalau ingin menjalankan ibadah haji, karena saya sudah 4 tahun di sini dan ini adalah musim haji yang kelima, semuanya, diplomat atau WNI atau ekspatriat manapun harus mendapatkan izin kalau ekspatriat dari kementerian dalam negeri, wazara Zahiliya, kalau seorang diplomat dia harus mendapatkan tasrih atau izin dari kementerian luar negeri. Karena di Saudi ini dikenal dengan sebuah kaidah besar yang biasanya ditulis dalam balihu-balihu di saat mendekati musim haji, tidak boleh menjalankan ibadah haji, kecuali orang tersebut memegangi izin atau tasrih dari pemerintah Arab Saudi. Jadi ekstrimnya, orang yang tinggal di Mekah tidak otomatis bisa melakukan ibadah haji, karena hanya orang-orang yang memiliki tasrih atau izin khusus. Tidak semua orang yang tinggal di Mekah bisa dapat izin untuk naik haji tahun ini. Pak Agus, apakah ada kriterianya untuk seleksi siapa-siapa saja yang lolos untuk naik haji tahun ini berhubung tadi? Jumlahnya sangat-sangat terbatas. Kami belum mendapatkan informasi dari Al-Mamlaka, Kerajaan Arab Saudi terkait syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh para ekspatriat, Aropal, atau para warga negara Saudi sendiri untuk ibadah haji tahun ini. Tapi saya yakin haji ini akan dilaksanakan dengan minimalis ya. Dengan kata-kata Bia Jatin, Mahdudatin, Jidan dengan jumlah yang sangat-sangat terbatas itu tadi. Untuk protokol kesehatan, protokol pelaksanaan haji tahun ini sudah diumumkankah oleh pemerintah Arab Saudi mengingat tadi jumlahnya terbatas dan dilakukan saat pandemi COVID-19? Pasti pada saatnya akan diumumkan protokol-protokol yang sangat ketat. Karena pada hari ini pun ada protokol-protokol yang sangat ketat. Misalnya harus pakai masker, kemudian tidak boleh kumpul melebih 5 sampai 50 orang karena kalau kumpul ini bisa menjadikan bahaya. Di samping itu, keputusan raja ini mendapatkan dukungan penuh dari Majlis Ulamanya Saudi atau Hai Atu Kibar Iwa Ulama. Mereka mengatakan bahwa Majlis Ulamanya Saudi sangat mendukung keputusan ini karena semata-mata untuk redaksi aslinya disebut tahki konli makosidus syariah al-islamia merealisasikan dan mengaplikasikan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip syariat islam di mana menjaga jiwa dan nyawa merupakan prioritas dalam makosidus syariah atau prinsip-prinsip syariat islam tersebut. Saat ini belum ada informasi, syarat-syarat apa saja. Tapi saya yakin Saudi akan melakukan pengetatan terutama di checkpoint-checkpoint yang akan masuk ke Makkah Al-Mukaroma dan Al-Madinah Al-Munawaroh. Begitu Mbak Briska. Baik, itu yang masih ditunggu soal bagaimana protokol kesehatan pada saat pelaksanaan ibadah haji. Kalau ibadah haji boleh dilakukan secara terbatas, bagaimana dengan umroh Pak Agus? Apakah sudah dibolehkan sejauh ini oleh pemerintah Arab Saudi? Sampai saat ini untuk umroh dan syarah ke Madinah masih di-close, masih ditutup. Namun nanti pada saatnya kalau sudah memasuki musim haji, karena umroh itu adalah bagian dari haji, maka pasti diperbolehkan. Mungkin dengan persaratan-persaratan yang sangat ketat. Pak Agus, boleh digambarkan kepada kami saat ini bagaimana kondisinya di Mekah maupun di Madinah? Apakah sudah beranjak ke new normal atau kenormalan baru di sana, terutama soal pelaksanaan ibadah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram? Yang jelas untuk Maga, kemarin barusan lockdown total dan sekarang sudah dibuka masjid-masjid di Maga Al-Mukaroma. Sementara di Madinah Al-Menawarok, sudah dibuka beberapa minggu yang lalu dengan protokol yang sangat ketat, sehingga untuk masuk ke Masjid An-Nabawi, seorang jamaah harus lolos dulu screening, kemudian ada namanya kamera tulharoro, kamera yang untuk mendeteksi tingkat suhu seseorang. Sehingga proteksi ini dilakukan oleh Saudi di semua tempat-tempat seperti Maga dan Madinah. Nah yang jadi concern berikutnya adalah nanti kita juga menunggu bagaimana pendaftaran muslim haji ini, kalau dari pihak pemerintah Indonesia di sana yang diwakili Pak Agus, seperti apa imbauan kepada warga yang hendak mendaftar? Apakah nanti ada screening juga selain tadi izin dari kementerian terkait, ataupun dari pemerintah Arab Saudi, apakah ada screening juga dari pemerintah Indonesia di Kedutaan Besar Indonesia untuk Arab Saudi? Karena ini adalah wilayahnya Arab Saudi, maka prinsip kami, prinsip Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyad, kita nggak akan melakukan tadakul atau intervensi, atau kita sebut dengan adamu tadakul tidak boleh intervensi urusan dalam negeri Saudi. Biasanya nanti para ekspatriat, para WNI, para saudara-saudara saya di Saudi ini, mereka mengajukan aplikasi, mengapply izin jamaah haji ini lewat kementerian dalam negeri seperti yang sudah-sudah. Karena pada saat ini kan yang boleh mengikuti prosesi ibadah haji kan hanya yang berasal dari dalam negeri, yaitu Khudzat Jutakhil, haji yang dari dalam negeri di Saudi ini. Tapi dari sekitar 1 juta WNI yang ada di sana, berapa yang apply untuk tahun ini belum ada informasi sama sekali ya Pak Agus ya? Belum ada, karena kalau nggak dibatasi, jumlah ekspatriat di sini itu kan banyak. Indonesia ada 1 juta, Mesir ada 2 juta, India 2 juta. Ini kalau geruduk semua di sana kan menjadi musibah besar yang justru nanti akan melanggar senti-sendi tujuan-tujuan syariat Islam. Karena tadi keselamatan menjaga jiwa itu adalah hal yang utama, apakah dari pemerintah Indonesia, dari kedutaan besar Indonesia untuk Arab Saudi ada imbauan juga misalnya untuk yang mendaftar di imbau warga negara Indonesia dengan usia tertentu misalnya? Apakah ada semacam itu imbauan seperti itu Pak Agus? Pasti nanti akan kita berikan imbauan untuk melakukan apa, untuk mentaati aturan-aturan, imbauan-imbauan yang sudah diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Karena begini Mbak, kami juga berterima kasih, KBRI berterima kasih pada pemerintah Arab Saudi karena Kementerian Kesehatan terutama dalam memberikan pengumuman tentang protokol menghadapi virus corona ini, mereka memakai bahasa Indonesia juga. Sehingga sangat terbantu, disamping itu faktanya bahwa pesebaran WNI yang ada di Saudi, para ekspatriat Indonesia yang ada di Saudi ini banyak. Makanya Saudi dalam SMS-nya sering memakai bahasa Indonesia untuk memberikan imbauan-imbauan dan pengumuman-pengumuman terkait proteksi terhadap virus corona ini. Baik, kita harapkan ibadah haji tahun ini dapat berlangsung lancar di sana. Amin, amin. Terima kasih Pak Agus, Agus Maftuh A.B. Gabriel, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.